Semarang Semarang memiliki pilihan tujuan wisata yang menarik. Salah satunya adalah hutan mangrove Tapak Tugerejo dan Pulau Tirang. Hutan mangrove terletak 15 menit dari Bundaran Kalibanteng ke arah barat atau ke arah timur jika dari terminal Mangkang. Para pengunjung yang ingin mendekatkan diri ke alam diberi pilihan cara menjelajahi kawasan mangrove. Jalan setapak tersedia bagi mereka yang ingin mengayunkan langkah kaki atau dengan berperahu menyusuri muara dan menyaksikan kanopi mangrove yang menjadi lini depan dalam melindungi pesisir Semarang. Tapak Tugerejo merupakan desa nelayan dan petambak yang terletak di pesisir kota Semarang. Akhir-akhir ini, Tapak Tugerejo mendapatkan perhatian karena menjadi lokasi konservasi mangrove yang sedang dikembangkan sebagai area ekowisata. Pemandangan hutan mangrove yang rimbun sampai pemandangan lepas pantai, keandekaragaman fauna dan flora, serta budaya lokal pesisir, menjadi daya tarik kawasan ini. Tidak nyangka di tengah-tengah hidup ke kota Semarang ternyata ada hutan yang rimbun, ya hutan mangrove kayak gini ternyata masih ada. Benar-benar menyenangkan sih ada hijau-hijau di 4 daerah pesisir terutama. Soalnya kita taunya di Semarang, tidak ada daerah yang bisa dikunjungi kalau di daerah pesisir. Sekarang kita melihat ada alam, ada pohon-pohon banyak. Apalagi sekarang masyarakatnya juga welcome banget sama kita. Jadi ya benar-benar menyenangkan lah kalau buat kita di sini. Kegiatannya ada banyak. Tadi pertama ada susur sungai, jadi jalan sepanjang sungai, melewatin tambak-tambak, melewatin itu juga udah ada mangrove-manggrovenya. Tadi ada guide-nya juga di sini kan dijelaskan segala macam detuk mangrovenya. Dapat banyak sih pengetahuan, terus naik perahu keliling daerah pesisirnya. Itu melihat juga ada pemecah ombak. Di akhir ada nanam mangrove, diajarin nanam mangrove gimana sih ekosistem yang baik buat mangrove dan segala macam jenis-jenisnya lah. Manggrove bermanfaat sebagai pemecah gelombang alami, pengikat sedimen natural, dan habitat yang baik untuk ikan dan satwa lainnya. Eko wisata ini dikelola oleh Pokder Wisbina Tapak Lestari dan didukung oleh program EMRED dan di jaring kota-kota Asia untuk ketahanan perubahan iklim. Bekerja sama dengan Mercy Corps Indonesia, Yayasan Bintari, dan pemerintah kota Semarang. Selain mengembangkan potensi hutan mangrove di Tapak Tugur Rejo sebagai tujuan para wisatawan, mangrove juga menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan, wahana edukasi lingkungan, dan pengurang resiko bencana bagi masyarakat pesisir terhadap berbagai dampak perubahan iklim. Dari sisi lingkungan sendiri, kegiatan ekowisata ini mampu untuk melestarikan kawasan pesisir mangrove ini dengan baik, karena dari kegiatan ekowisata ini kami bisa menyalurkan apa namanya, virus-virus lingkungan ke masyarakat luas, kemudian kalau di sisi ekonomi, ketika ada kegiatan ekoturism ini, dengan semakin baiknya kondisi lingkungan, semakin baik juga produktivitas pertambahkan yang ada di daerah pesisir tapak ini. Di ekowisata kita melihat dari tiga aspek, satu dari aspek laser, kedua dari aspek pendidikannya, apa yang ilmu yang diperoleh dari menikmati wisata itu, dan yang ketiga adalah aspek konservasinya, karena dari kegiatan itu akan muncul upaya-upaya untuk mengembangkan sistem konservasi di lokasi itu. Pengetahuannya sih banyak ya, karena kita bisa tahu, jadi sebenarnya ekosistem mangrove itu seperti apa, jenis-jenis tanaman mangrove itu seperti apa, terus hewan-hewan yang hidup di mangrove itu seperti apa. Kalau ingin lebih tahu banyak tentang soal pesisir, soal lingkungan hidup, soal menjaga environment kita gitu, datang ke sini, kita bakal tahu banyak bagaimana soal ekosistem kawasan pesisir, terlebih soal mangrove. Terima kasih telah menonton!